Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tektona dimanapun ada berada Ketemu lagi di dalam channel kami yaitu Deden Tektona Sahabat semua Channel ini didedikasikan untuk Inspirasi-inspirasi di bidang konveksi Banyak hal yang akan saya share Tentang konveksi sahabat semuanya Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang 5 mitos yang beredar Di bidang konveksi Apa saja mitos itu sahabat semuanya Yuk kita saksikan video ini Sampai selesai Terima kasih Sahabat Tektona yang masih Setia di channel ini Menyaksikan sampai selesai nanti Sahabat Seperti tadi saya sampaikan bahwa Kali ini saya ingin bercerita tentang 5 mitos yang beredar Di bidang konveksi Apa saja 5 mitos tersebut sahabat Sesuai yang saya sampaikan tadi Saya ingin bercerita tentang 5 mitos Yang beredar di bidang konveksi Apa saja mitos tersebut Yuk kita saksikan video ini sampai selesai Sahabat Yang pertama adalah keturunan Banyak beredar di beberapa pengusaha konveksi yang menyatakan Saya tidak ada keturunan bisnis Mana mungkin bisa Atau sahabat yang ingin memulai konveksi Kadang berpikir Saya kan orang biasa Tidak ada keturunan orang bisnis Tidak ada keturunan di atas saya orang-orang yang berjalan di bidang konveksi Saya tidak punya bakat Nah itu adalah mitos Sahabat semuanya Banyak sekali pebisnis di bidang konveksi Atau bisnis di bidang lainnya juga Sebetulnya bukan dari orang keturunan Pebisnis juga Banyak sekali orang biasa Orang desa Orang keturunan Hidup pas-pasan dan bukan pengusaha Tapi ternyata Dengan kegigihannya Dengan keseluruhannya Bisa menjalani bisnis Karena bisnis itu sebetulnya Bisa dipelajari Bisa dilakukan dengan Kondisi apapun Bisa dilakukan oleh siapapun Sahabat semuanya Mitos yang pertama adalah Mitos keturunan Artinya siapapun bisa Jangan berpikir Saya tidak bisa berkembang Saya tidak bisa maju Karena saya tidak memiliki keturunan pebisnis Salah keturunan pengusaha konveksi Hapus sahabat semuanya Itu yang ke satu Yang kedua Mitos yang beredar yang kedua adalah Modal usaha Mana mungkin Saya tidak Mana mungkin Saya bisa menjalankan bisnis Kayak modal saya sedikit Bahkan saya tidak punya modal Sahabat semuanya Itu adalah mitos Karena banyak sekali Bisnis yang bisa dijalankan Tanpa modal yang banyak Saya kasih contoh Misalnya seorang dropshipper Dia hanya Harus memiliki kebaranian Menyampaikan Men-share Mengiklankan Tanpa modal Hanya dengan HP Yang saya yakin HP sudah dimiliki oleh Banyak sekali orang Artinya Bila Ada yang berpikiran Saya ingin memulai bisnis Saya ingin berbisnis konvensi Harus modal yang banyak Itu adalah mitos Dan harus dihapus Siapapun bisa Dengan modal berapapun bisa Tidak perlu banyak-banyak Karena untuk memulai bisnis itu Ternyata Bukan hanya modal uang Sahabat semuanya Banyak modal lain Yang memang harus didahulukan Itu mitos yang kedua Jadi siapapun Yang tidak memiliki modal banyak Asal punya keberanian Punya kemauan Belajar Insya Allah Bisa itu melaksanakan bisnis Itu yang kedua Yang ketiga Sahabat Pendidikan Banyak orang yang berpikir Bahwa Mungkin saya bisa berkembang Bisnisnya Pendidikan saya kan Hanya pendidikan rendah saja Banyak tuh Yang pendidikannya tinggi Tapi bisnisnya tidak jalan Bukan tergantung pada masalah Tingginya pendidikan sahabat Berapa banyak orang Yang pendidikannya biasa saja Bahkan tidak tamat Tapi bisa menjadi Seorang pebisnis yang tangguh Bisa menjadi pebisnis yang berhasil Yang besar usahanya Intinya Jangan sampai ada di pikiran kita Bahwa Orang yang bisa berhasil Yang bisnisnya maju Adalah pendidikan yang tinggi Tidak sahabat semuanya Mulailah dengan kondisi Yang ada di dalam diri kita Pendidikan kita hanya rendah saja Lakukan bisnis Perlu ilmu yang banyak Belajar di tengah jalan Belajar lagi Dan belajar lagi Insya Allah bisa menjadi Seorang pebisnis yang Tangguh Yang maju Sahabat semuanya Yang keempat Yang keempat adalah Usia Ada yang berpikir Ah bagaimana Kangerin Saya mudah tua Tidak bisa dong Menjadi pengusaha yang berhasil Tidak sahabat semuanya Usia tidak membatasi Berapa banyak orang yang memulai Memulai bisnisnya Di usia yang relatif Sudah tua Sudah berumur Tapi bisa berhasil Bisa Atau sebaliknya Berapa banyak orang-orang yang Memulai bisnis di usia muda Tapi tidak berhasil Ada Ada juga Artinya Usia tidak Menentukan Usia tidak membatasi Seseorang berhasil Atau Tidaknya sahabat semuanya Baik sahabat Yang terakhir Atau yang kelima Adalah Bakat Banyak orang berpikir Dan berpendapat bahwa Saya memang Tidak ada bakat Untuk berbisnis Mana mungkin bisa berkembang Sahabat semuanya Itu juga termasuk mitos Kenapa demikian Karena yang namanya Bakat itu bisa diasah Bisa dibentuk Bisa dilatih Sehingga Yang tadinya Tidak memiliki bakat Menjadi seseorang Yang bisa memiliki kebiasaan Sahabat semuanya Apabila kita berpikir Mitos-mitos tersebut Ada Dan meracuni Pikiran kita Maka itu akan Menghambat Bisnis kita So Mari kita perbaiki Pola pikir kita Dan hapus Lima mitos Yang ada di pikiran kita Sehingga Kita bisa menjadi Seorang pengusaha Yang baik Yang maju Berkembang Mudah-mudahan Sharing kali ini Walaupun sedikit Bisa bermanfaat Dan bisa menginspirasi Juga Memotivasi Kita selaku Sesama pelaku Bisnis konteksi Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax